Pendekar Bayangan Settan Jilid 12 Mendengar perkataan tersebut Ueliong To'oti yang segera tertawa terbahak-bahak dengan nyaringnya. Lima ekor tikus dari Cuan Tiong itu manusia-manusia rendah terhitung barang macam arah. Bila mana Pinto tidak berhasil membasminya sehingga bisa membalaskan dendam buat kawan lama, di hadapan langit dan bumi aku bersumpah tidak akan kembali lagi ke atas gunung ujung jubahnya segera dikebut ke depan sehingga menimbulkan segelung angin pukulan yang amat dasyat melanda ke arah depan. Beraat dengan menimbulkan suara ledakan yang amat keras sekali, sebuah tugu batu cadas yang setinggi manusia segera terkena hantaman tersebut sehingga hancur berantakan bagaikan bubuk halus dan berceceran di atas tanah pendekar berkepandaian tinggi dari golongan agama ini dikarenakan merasa sedih karena kawan lamanya sudah binasa membuat dia seketika itu jadi gusar sekali sikapnya yang tenang dan berwibawa pada biasanya ini sudah lenyap. Rambutnya berdiri-berdiri seperti kawat jenggotnya yang berwarna keperak-perakan bergoyang tidak henti-hentinya jelas sekali dia sudah merasa gusar sehingga mencapai pada keadaan yang memuncak. Dia secara tak sengaja sudah memperlihatkan kepandaian ternyata seketika itu juga membuat si pendekar satu jari berdiri terbelalak, sama sekali tidak disangka olehnya perpisahan selama tiga tahun ini dia sudah berhasil melatih tenaga dalamnya sehingga mencapai pada taraf yang demikian tingginya. Setelah mengumbar hawa amarahnya tadi U Ilyong To'oti yang jadi rada tenang kembali. Entah Cuncu apakah ikut menemui bencana tanyanya lagi? Soal ini lebih baik Po'oti yang tanya dengan si Uliong Cheng Cheng saja dia tahu urusan ini dengan amat jelas secara tiba-tiba tampak hawa im Po'ocu berjalan keluar dari balik kegelapan, kemudian sambunya lagi. Cuan Tionggo Kui sebenarnya memang punya rencana untuk membasmi keluarga Mocun Ong sampai ke akar-akarnya bahkan sudah kirim Cuan Lam Sem Sah untuk turun tangan, tetapi berkat Si Oli beserta murid kesayangannya dari San Lim Cicu Cek Klo Suseng dan anak murid dari Loheng Si Cambuk Burung Hang Ting Hang yang bekerja sama mereka berhasil dipukul mundur, U Ilyong To'oti yang segera melirik sekejap ke arahnya kemudian tertawa dingin dengan nyaringnya. Sian Chai Sian Chai serunya bagaimana malam ini saudara-saudara sekalian dapat bersama-sama datang ke rumah Hong Hau yang sudah lama ditutup ini? Apa mungkin kalian sudah mengandung rencana-rencana tertentu? Sehabis berkata sepasang matanya dengan amat tajamnya menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian tertawa panjang dengan amat nyaringnya. Haa 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 saudara-saudara sekalian yang bersembunyi di tempat kegelapan silahkan pada keluar untuk bertemu, haa haa, yang pinca baru tahu, kiranya kalian telah menduga akan kedatangan dari pintu malam ini dan sekarang sudah mempunyai maksud untuk merebut kitab pusakasian topio oliok serta sebotol pil pencuci tulang pembersih otot yang ada di dalam sakuku. Hektometer ingatan ini sangat jahat sekali, kalian harus dihajar masuk ke dalam neraka tingkat ke-18, agar selamanya tidak bisa bahagia lagi, Tan Kia Beng yang bersembunyi di atas pohon syong tua cuma merasakan sepasang matanya laksana dua batang anak panah yang menancap di hatinya, diam-diam di dalam hati segera pikirnya, kepandaian silat dari Uiliong Tooti yang ini benar-benar mengejutkan sekali, cukup dengan demonstrasinya ini saja suah dapat menundukan para jago, jelas sekali maksud hati dari orang. Orang ini tidak bisa mendapatkan hasil para jago yang bersembunyi di sekeliling tempat itu setelah mendapat bentakan dari Uiliong Tooti yang ternyata untuk sementara waktu tidak ada seorang pun yang buka mulut untuk menjawab sebaliknya Hwe Im Poocu bertiga walaupun di dalam hati mempunyai rencana tertentu tetapi mereka pun tidak berani tangan. Uiliong Tooti yang melihat semua orang tidak mau munculkan dirinya sekali lagi dia tertawa dingin kepada Hwe Im Poocu dia segera merangkap tangannya menjura. Hwe Im Poocu segera tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Dikarenakan keadaan pada saat ini sangat berbahaya dan setiap kali terancam bahaya pembasmian dari pihak musuh. Maka demi keselamatannya terpaksa Chai Hai sudah kirim orang untuk sementara waktu berdiam di dalam benteng Chai Hai, kentutmu maki Tan Kiya Beng di dalam hati dari tindakanmu yang sedang berbohong ini jelas sekali memperlihatkan kalau lu maksud hatimu amat jahat. Dia sekarang ada di dalam benteng Hwe Im Poocu tanya Uiliong Tooti yang dengan ragu-ragu, agaknya dia merasa tidak terlalu percaya. Dia tahu dengan tepat kalau pengaruh dari Hwe Im Poocu di daerah Silem dan sekitarnya sangat luas dan merupakan markas besar dari orang-orang kalangan Liu Kelimpan sering sekali mereka mengadakan hubungan dengan Chuan Tionggo Kui. Sedangkan Hwe Im Poocu sendiri pun jadi orang tidak terlalu bersifat pendekar, bagaimana dia mau orang melindungi Mocun Chu sehingga mengakibatkan terikatnya permusuhan dengan Chuan Tionggo Kui. Dia sekarang bersama-sama dengan Siawuli berdiam di dalam benteng terdengar Hwe Im Poocu berkata lagi. Bila mana Tooti yang bermaksud hendak bertemu dengan dirinya, bagaimana kalau Tooti yang ikuti Chai He menunjuk ke benteng Hwe Im Poiliong Tooti yang yang sedang merasa sedih karena kehilangan sahabat lamanya saat ini bermaksud ingin cepat-cepat menemui Chuan Chu kemudian membawanya serta meninggalkan tempat itu untuk kemudian. Kemudian diberikan kepada seorang pendekar wanita sebagai muridnya. Karenanya setelah mendengar perkataan tersentu dia lantas mempercayainya 100%. Kalau begitu kita berangkat sekarang juga ujarnya kemudian. Dalam hati diam-diam Hwe Im Poocu merasa girang karena siasatnya sudah termakan oleh pihak lawan dengan bangganya di dalam hati dia mengambil perhitungan. Dia menganggap sekalipun ilmu silat dari Uiliong Tooti yang amat tinggi tetapi setelah berada di dalam benteng Hwe Im Poo yang sudah dipasangi alat-alat rahasia sekalipun mempunyai sayap juga tidak bakal bisa lolos lagi dari dalam perangkapnya sudah tentu oleh karena hal ini di dalam hati dia merasa dengan senang. Siapa sangka baru saja mereka berdua berjalan tidak jauh dari pintu sebelah luar tiba-tiba terdengar suara menggelindingnya roda kereta yang amat berisik sekali berkumandang datang. Tampaklah sebuah kereta kencana yang amat megah sekali berjalan mendatang dua orang lelaki berbaju hitam yang sudah ada di dalam halaman tersebut terlebih dulu segera meloncat mendekati pintu dan menyambut kedatangannya. Di belakang kereta kencana itu tampaklah seorang kakek tua yang memakai baju sutera dengan matelang hidung bengkok memimpin 12 orang bocah cilik yang menggembol senjata berjalan masuk dengan langkah lebar. Kepada Ui Leong To'o Tiang dia segera rangkap tangannya menjura. Sikap To'o Tiang semakin mantap sebagai gunung taisan kepandaian silatnya tentu menambah kemajuan, Cai He benar-benar merasa amat kagum sekali ujarnya sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak terasa Ui Leong To'o Tiang jadi melengak tapi dia pun dengan cepat balas memberi hormat. Si Chu terlalu memuji sahutnya perlahan. Dia sama sekali tidak kenal dengan dia, siapakah orang ini tampak Ko Chian Jien Sam Lim Chi Chu serta Wee Im Po'o Chu segera berebut maju ke depan untuk menjura. Chung Chu selamanya tidak mencampuri urusan dunia kangong tidak disangka malam ini pun bisa muncul di sini. Kepada Ui Leong To'o Tiang mereka segera memperkenalkannya. To'o Tiang, dia adalah Taigak Chung Chu yang namanya sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan. Orang lain menyebutnya sebagai Chun Hang Hua Yeu atau Siang In Semi melenyapkan hujan Bok To'o Chung Chu. Terdengar Siang In Semi melenyapkan hujan, Bok Tian Hong tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. Ah ah ah, mana, mana, ujarnya dengan cepat. Cai Ha tidak becus, bagaimana berani menggunakan julukan sebagai Siang In Semi melenyapkan hujan kawan-kawan bulim terlalu memuji Ui Leong To'o Tiang agaknya menaruh simpatik terhadap Taigak Chung Chu ini. Setelah diperkenalkan oleh ketiga orang itu dia segera merasa kalau orang yang mendapatkan penghormatan luar biasa sekali merupakan seorang pendekar yang suka menolong orang pandangannya terhadap dia pun dengan cepat berubah. Sekali lagi dia merangkap tangannya memberi hormat. Entah ada keperluan apa malam ini Chung Chu datang kemari tanyanya dengan perlahan. Bok Tian Hang segera menghela napas panjang. Kau, aku semuanya adalah teman, karena aku dengar To'o Tiang ada perjanjian tiga tahun dengan Mo Chun Ong, maka sengaja ini malam Cai Ha menghantar Chung Chu datang kemari untuk menyambangi kau orang tua, sekalian membawa serta pula batok kepala dari pembunuh orang tuanya untuk bersembah yang dihadapan. Maka Mo Chun Ong selesai berkata dia lantas memberi perintah, silahkan Mo Chun Chu turun dari kereta barang keperluan sembah yang sekalian dipersiapkan dengan beberapa patah kata dari Bok Tian Mong ini seketika itu juga membuat Tu'e Lyong To'o Tiang jadi kebingungan. Dan setengah mati tidak terasa lagi dia sudah memandang tajam Hwe Im Po O Chu. Sebenarnya sudah terjadi urusan apa bentaknya dengan keras, bagaimana dari perkampungan Tai Gak Chung pun muncul kembali seorang cuncu Hwe Im Po O Chu yang rencana busuknya terbongkar dan ketahuan pihak lawan di dalam hati diam-diam merasa sangat terperanjat, tetapi dia tidak malu disebut sebagai jagoan yang sudah berpengalaman air mukanya sedikit pun tidak menunjukkan perubahan apa Paun, mendengar suara bentakan dari U I Lyong To'o Tiang ini dia lantas tertawa dingin. Siapa yang benar siapa yang palsu sebentar lagi bisa ketahuan buat apa kau merasa cemas serunya. Si pendekar satu jari Ko Chien Jien serta Sem Lim Cicu semuanya adalah tetamu-tetamu dari Mo Chun Ong sudah tentu. Mereka masih ingat selalu wajah dari Mo Tan Hong sejak dia masih kecil kini mendengar dari perkampungan Tai Gak Chung pun secara tiba-tiba muncul kembali seorang Mo Tan Hong di dalam hati diam-diam merasa sangat geli. Hektometer, aku mau lihat kau Hwe Im Po O Chu akan taruh kemana wajah tuamu itu, pikirnya di dalam hati. Pada saat ini tampaklah seorang gadis berbaju merah yang memancarkan sinar berkilauan dengan genitnya berjalan keluar dari dalam sebuah kereta kencana tersebut. Di belakangnya berjalanlah tiga orang lelaki yang masing-masing membawa sebuah nampan yang berisikan batok kepala manusia yang masih berdarah. Tan Kia Beng yang ada di atas pohon dapat melihat kejadian yang berlangsung di bawah dengan amat jelas sekali, sewaktu melihat munculnya gadis berbaju merah itu diam-diam di dalam hatinya merasa terperanjat. Bukankah dia adalah Mo Tan Hong Mo Chun Chu? Iiii Timah Wuxiao Chian berteriak tertahan dengan kerasnya. Bagaimana dia bisa ada di dalam perkampungan Tai Gak Chun? Bukankah soal ini sangat aneh sekali? Dia yang sudah beberapa kali bertemu dengan Mo Tan Hong pun pada saat ini ternyata tidak dapat membedakan mana yang benar mana yang palsu. Hampir-hampir boleh dikatakan Tan Kia Beng sudah mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memandang perkembangan selanjut dari keadaan di bawah, terhadap seluruh gerak-gerik dari Housiao Chian dia sama sekali tidak perhatian. Tampak gadis berbaju merah itu dengan lemah lembutnya berjalan ke hadapan U Ilyong To'o Ti yang kemudian sedikit membungkukan memberi hormat. Keponakan perempuan Mo Tan Hong menemui To'o Ti yang sepasang sinar mati yang tajam dari U Ilyong To'o Ti yang memandang ke arah gadis berbaju merah itu tanpa berkedip sedikitpun lama sekali baru dia menampik. Chun Chu tidak perlu banyak ada pintu tidak kuat untuk menerimanya nada ucapannya amat dingin sekali sedikit pun tidak disertai nada mesra yang menghangatkan. Tan Kia Beng yang melihat kejadian ini diam-diam di dalam hati merasa keheranan teringat akan hubungan antara U Ilyong To'o Ti yang serta Mo Chun Ong tempoh hari bagaimana mungkin setelah bertemu dengan putri kawan lamanya ternyata dia sedikitpun tidak memperlihatkan rasa terharu. Kiranya U Ilyong To'o Ti yang yang dahulu dikarenakan merasa tulang dari kawan karinya Mo Chun Ong sudah tua dan sukar untuk bertakdik silat tanpa terasa dia telah menaruh perhatian yang khusus terhadap putrinya Mo Tan Hong. Dia merasa walaupun Mo Tan Hong lahir di tengah keluarga kaya tetapi dia memiliki tulang serta bakat yang bagus buat berlatih ilmu silat. Karenanya setelah membuang tempo 3 tahun dia berhasil membuat sebotol pil pencuci tulang pembersih otot siap-siap hendak diberikan kepadanya sehingga menciptakan dirinya sebagai sekuntum bunga yang menggetarkan seluruh bulim. Tidak disangka malam ini sekalipun dia bisa melihat wajah serta bentuk badan dari cuncu yang ada di hadapannya ini mirip sekali dengan Mo Tan Hong tetapi tulang serta bakatnya. Sama sekali berbeda, di dalam hati dia lantas mengetahui kalau urusan ada sedikit tidak beres, tidak terasa lagi. Perasaan curiga di hatinya itu pun sudah diperlihatkan pada air mukanya si Kun Hong Ho A Ye U Bok Tian Hong ternyata memiliki sepasang metu yang amat tajam pula, sekali pandang saja dia sudah tahu kalau di dalam hati U Iliong To O Ti yang sudah timbul rasa curiga, tetapi dia sama sekali tidak mengambil tindakan terhadap hal ini. Siapkan meja semah yang dan bawa kemari papan nama dari Mo Chun Ong perintahnya lebih lanjut. Si pendekar berbaju satu Hwe Im Po O Chu serta San Lim Chi Chu semuanya adalah jago-jago bulim yang sudah kawakan apalagi merupakan tamu tetap pula dari Mo Chun Ong serta Taigak Chung Chu tidak pernah mendengar kalau di antara Mo Chun Ong serta Taigak Chung Chu tidak pernah ada ikatan persahabatan. Walaupun Taigak Chung Chu Bok Tian Hang ini mempunyai nama yang baik di dalam dunia persilatan tetapi dia pun membawa sedikit suasana yang misterius semakin tak ada orang yang tahu pula asal-usulnya yang sebetulnya. Karena itulah walaupun mereka bertiga tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi di dalam hati mereka menaruh rasa curiga yang amat sangat terutama sekali Hwe Im Po O Chu sendiri. Sepasang matanya dengan amat tajamnya memperhatikan nona berbaju merah yang disebut sebagai Chun Chu tersebut. Chun Chu tersebut waktu melihat banyak orang sedang memperhatikan dirinya tidak urung sikapnya rada rikuh juga dengan perlahan-lahan menundukkan kepala rendah-rendah. Pada saat ini anak buah dari Taigak Chung Chu sudah mulai mengatur meja sembahyang di tengah-tengah ruangan kemudian membawa pula sepasang lilin mengapit papan nama dari Mo Chun Ong Suasana amat ribut sekali kelihatannya. Tiga butir batok kepala manusia yang masih meneteskan darah segar menggantikan sebagai sesajen di atas meja sembahyang, setelah semuanya beres tiba-tiba tampaklah seorang perempuan dengan dandanan pakaian keraton bagaikan kilat cepatnya melayang datang semuanya sudah siap harap Chun Chu mulai memasang hiu ujarnya terhadap Chun Chu tersebut. Menurut keadaan yang seharusnya, pada saat ini dihadapan kawan-kawan lama serta sahabat-sahabat karipayahnya Almarhum Mo Chun Chu harus merasa amat sedih sekali. Tetapi air muka gadis itu sama sekali tidak kelihatan bersedih hati sebaliknya malah merasa amat takut terhadap si perempuan berpakaian keraton itu. Mendengar perkataan tersebut dengan gugupnya di alantes menyahut, baik, baik, sekarang juga aku pergi melakukannya di tengah goyangan pinggul yang amat menggiurkan dia berjalan ke depan meja sembahyangan itu. Ui Liong To'o Tiang yang melihat kesemuanya ini, diam-diam mendengus dingin. Boheng tolong tanya ketiga butir batok kepala ini milik siapa tanyanya secara tiba-tiba. Bok Tian Hang melirik sekejap ke arah setelah itu wajahnya berubah amat keren sekali. Ketiga orang itulah Hun Lam Sem Sah yang merupakan bibit bencara pembunuh Mo Chu Ong Sahutnya dengan suara yang amat keras. Dengan meminjam sinar lilin yang memancarkan Tia Beng pun bisa melihat kalau ketiga butir batok kepala manusia itu memang betul-betul adalah batok kepala dari Chuan Lam Sem Sah. Hal ini memaksa dia tidak punya alasan untuk menaruh curiga atas kepura-puraan dari Bok Tian Hang ini. Setelah memasang Hyomo Chun Chu berdiri di samping dengan termangu-mangu dia sama sekali tidak menangis maupun bersembahyangan. Ui Lyong To'o Tiang dengan langkah yang lebar segera berjalan ke depan meja sembahyangan itu lalu jatuhkan diri berlutut dan menjalankan empat kali penghormatan besar. Chun Ong teriaknya dengan suara yang amat sedih kedatanganku kali ini hendak memenuhi janji dengan Hyen Ong, tidak disangka perjanjian tiga tahun di antara kita selamanya tak berakal terjadi lagi, Subma Hyen Ong tidak jauh dari sini. Pinsa bersumpah pasti akan menyuruh Chun Chu turun tangan melaksanakan pembalasan dendam ini sendiri sehingga Hyen Ong bisa beristirahat dengan tenang di dalam tanah. Ui Lyong To'o Tiang ini termasuk orang yang bersifat terbuka, suara tangisannya yang amat menyayatkan hati itu seketika itu juga membuat para jago lainnya ikut merasa kecut hati. Sebaliknya Mo Chun Chu dengan termangu-mangu berdiri di sisi meja sembahyangan, dia menundukkan kepalanya tidak mengucapkan sepatah katapun. Menurut adat yang berlaku, maka Mo Chun Chu pada saat ini adalah putrinya yang lagi berkabung, seharusnya dia berlutut. Di depan meja sembahyangan untuk membalas hormat, tetapi dia tidak berbuat demikian. Peristiwa ini seketika juga mendatangkan rasa curiga yang lebih tebal baginya. Mereka berdua adalah San Lin Cicu serta si pengemisaneh yang bersembunyi di atas pohon Siong, menurut pemikiran mereka Mo Tan Hong yang menginjak dewasa di tengah didikan yang amat keras bagaimana cuma soal itu pun dia tidak tahu. Setelah Ui Lyong To'o Tiang selesai bersembahyang maka disusul Bok Tian Hong, Hwe Im Po'o Chu dan lainnya saling susul menyusul untuk bersembahyang. Yang demikianlah, suatu sembahyangan terhadap kawan lama yang sudah tiada berlangsung hingga selesai di bawah situasi yang saling curiga-mencurigai. Ini mendadak Ui Lyong To'o Tiang maju ke depan memberi hormat kepada Taigak Chung Chu itu. Pinto dengan membawa serta Chung Chu segera akan berpamit dulu ujarnya. To'o Tiang silahkan berlalu jawab Bok Tian Hong sambil membalas hormatnya. Mendadak perempuan berpakaian keraton itu maju ke depan menimrung, aku rasa di dalam urusan ini kita harus meminta persetujuannya dahulu dari Chun Chu sendiri siapa kau tanya Ui Lyong To'o Tiang dengan dingin, sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar. Dia adalah istriku sambung Bok Tian Hong dengan gugup. Haa, haa, maaf, maaf, kiranya Bok Hu Jin seru Ui Lyong To'o Tiang sambil tertawa terbahak-bahak. Dia lantas menoleh ke arah gadis berbaju merah itu dan tanyanya, Pinto bermaksud hendak membawa Chun Chu pergi menemui seorang pendekar sakti entah bagaimana maksud hati dari Chun Chu dengan ragu-ragu sinar matu gadis berbaju merah itu dialihkan sekejap ke arah perempuan berpakaian keraton itu. Aku sudah mengangkat guru, bagaimana berani memutuskan di tengah jalan katanya. Entah kau sudah angkat siapa sebagai gurumu Bok Hu Jin ini, oh oh oh. Soal ini adalah maksud Chun Chu sendiri ataukah maksud dari taigak Chun Chu? Maksudku sendiri kalau memangnya sudah angkat guru maka selamanya aku harus berbakti kepadanya. Hahaha, hahaha, kalau begitu terserah maksud dari Chun Chu sendiri teriak Ui Lyong To'o Tiang sambil tertawa terbahak-bahak. Mendadak dari dalam sakunya dia mengambil keluar sebuah botol perselin serta sebuah kitab tebal yang dijelit dengan kulit berwarna kuning lalu diangsurkan ke tangan Chun Chu itu. Kitab ini adalah pusakasian Tok Teo Oliok yang diserahkan Mo Chun Ong kepada Pintu pada tiga tahun yang lalu setelah mengalami susai payah. Akhirnya buku ini sudah Pintu terjemahkan semua ke dalam bahasa Han, sedang sebotol. Obat ini pun merupakan obat pencuci tulang pembersih hot tot yang khusus Pintu buat untuk Chun Chu. Harap Chun Chu suka menerimanya semua si gadis berbaju merah itu lantas bermaksud untuk menerima barang-barang tersebut mendadak. Tunggu dulu. Aku orang si dan mau menanyai sesuatu kepadanya, dari atas pohon siong dengan amat cepatnya Tantia Beng meloncat turun ke bawah. Dari antara para jago yang hadir di dalam kalangan pada saat ini tiada seorangpun di antara mereka yang lebih mengenali Mo Tan Hang daripada Tantia Beng sendiri. Selama beberapa bulan ini sering sekali dia berpegangan tangan sambil bercakap-cakap di kebun binatang dari menteri negara bahkan dia sendirilah yang mengantarkan gadis itu ke ibu kota. Bagaimana mungkin secara tiba-tiba Mo Chun Chu ini sudah munculkan dirinya di perkampungan Taiga Chung? Sewaktu untuk pertamanya gadis itu munculkan dirinya di dalam hati dia sudah curiga, karena walaupun dandanan serta wajahnya mirip dia menganggap mereka semua adalah asal satu perguruan. Dengan dirinya Mo Chun Chu yang lajar silat sama sekali tidak memberi tahu kepadanya dari mana perguruannya itu, karena hal itu dengan bersabar dia selalu bersembunyi tetapi akhirnya sewaktu dia merasa nada suara dari Mo Chun Chu ini berlogat. H.O.O.L.M. sedang Mo Chun Chu yang sering ditemui berlogat ibu kota, saat itulah dengan rasa tidak sabar lagi ia munculkan dirinya untuk mencegah. Dengan kemunculannya ini suasana seketika itu juga berubah sangat sunyi, tetapi sebentar kemudian bagaikan. Meledaknya sebutir bom belum sempat dia mengucapkan sepatah kata pun tampak bayangan hitam menyambar bagaikan kilat disusul berkelebatnya sinar golok memenuhi angkasa. Tan Kiyabeng sama sekali tidak memperdulikan akan hal itu begitu tubuhnya tiba di tengah kalangan dia segera merangkap tangannya memberi hormat kepada gadis berbaju merah itu. Chun Chu, kenalkan kau dengan cai hai tanyanya. Siapa kau teriak gadis berbaju merah itu dengan terkejut sehingga matanya terbelalak lebar-lebar. Haa, haa, bila mana sampai aku pun kau tidak kenal, maka Chun Chu ini pasti adalah Chun Chu yang palsu seru Tan Kiyabeng sembelari tertawa bergelap. Sejak muncul nanyatan Kiyabeng di tengah kalangan air muka bok Tian Hang sudah terlintas hawa membunuh yang amat tebal tetapi hanya sekejap saja wajahnya sudah menjadi tenang kembali. Dia segera maju ke depan memberi hormat. Cai Hai mengucapkan banyak terima kasih kepada si Yau Hiap atas bantuan yang diberikan sewaktu tempoh hari Chuan Lemsah yang datang mengacau istana. Saat itu ada kemungkinan hatinya lagi merasa kaget sehingga sekarang sudah terlalu ingat lagi dengan dirimu. Dia lantas menoleh ke arah gadis berbaju merah itu dan sambungnya, malam itu orang yang melawan toatah dari Chuan Lemsah adalah Tantai Hiap ini. Dia adalah anak murid dari Ban Li Im Yan Lo Tai Hiap, Cuncu apakah kau sudah lupa? Dengan gugupnya si gadis berbaju merah itu segera maju ke depan memberi hormat. Ah ah ah, kiranya Tan Xiao Mo Ai sudah melupakan dirimu katanya perlahan. Dengan dinginnya Tan Kia Beng melirik sekejap ke arahnya setelah itu kepada U Ilyong Toh Oti yang ujarnya sambil menjura. Di bawah perlindungan Cai Hai Mo Cuncu pada saat ini sudah ada di rumah pamannya di ibu kota. Pamannya itu adalah seorang menteri negara Ong Sian Seng. Harap Toh Oti yang jangan sampai ditipu mentah-mentah oleh orang lain terhadap dirinya U Ilyong Toh Oti yang segera memperhatikan dengan amat teliti, setelah itu dia tertawa dingin tak ada henti-hentinya, terhadap perkataannya itu Toh Ozu ini tidak mengatakan kepercayaannya juga tidak menanyakan lebih lanjut. Kepalanya didongakan ke atas dan berpikir dengan keras. Hwe Im Po Ozu yang selama ini berdiri di damping walau sudah lewat beberapa waktu lamanya masih belum juga mendapatkan satu akal untuk mencegah U Ilyong Toh Oti yang menyerahkan kitab pusaka tersebut kepada Cuncu Palsu itu. Walaupun dia mengetahui kalau urusan ini sangat mencurigakan tetapi Tai Gak Cuncu yang nama besarnya sudah terkenal di seluruh bulim dan jadi orang adil dan pernah membuat dia tidak berani turun tangan mengganggu pekerjaannya. Saat itu melihatkan Kia Beng munculkan diri untuk memecahkan rahasia tersebut di dalam hati diam-diam merasa girang. Ha ha ha, pengacau ini paling sukar untuk dicegah, biarlah aku pancing mereka sehingga saling bergebrak dengan seru berpikir sampai di sini dengan wajah yang memperlihatkan rasa gusar dia lantas membentak, nama besar dari Boh Cuncu sudah terkenal di seluruh bulim bagaimana mungkin dia berani melakukan pekerjaan yang sangat memalukan ini? Terang-terangan kau anak iblis yang berniat untuk mendapatkan kitab pusakasian Tok Teo Oliok itu, sekarang kau sengaja mendatangkan kekacauan saja di sini baru saja dia selesai berkata mendadak terasa ada segulung angin keras yang menyambar datang, di pengemisannya sambil tertawa terbahak-bahak sudah melayang turun di tengah kalangan. Kalau memangnya Cuncu yang ini sungguh-sungguh maka Cuncu yang ada di dalam benteng Hwe Impeo tentunya palsu bukan ejeknya. Mendengar perkataan tersebut air buka Hwe Impeo cu segera berubah memerah. Siapa yang benar siapa yang palsu apa sangkut pautnya dengan dirimu teriaknya sambil tertawa dingin. Aku si pengemis tua yang hidup di dalam bulim merasa sangat mual sekali melihat manusia-manusia yang rakus seperti kalian bukan barang miliknya juga diperebutkan. HMM, sungguh tidak tahu malu teriak si pengemis aneh itu sambil melotot lebar-lebar. Dengan dinginnya Hwe Impeo cu segera mendengus dengan pakasa dia menahan rasa gusar hatinya. Dikarenakan beberapa orang otaknya tidak melakukan gerakan apapun maka suasana di tengah kalangan untuk. Sementara waktu menjadi tenang kembali, sebaliknya Ue Lyong To'oti yang sambil memegang kitab pusaka dan botol puala masih tetap berdiri termenung di sana sekonyong-konyong. Di tengah suara bentakan yang amat nyaring perempuan berpakaian keraton itu bagaikan serentetan sinar keemas-emasan dengan cepatnya berkelebat dari hadapan Tan Kiabeng menubruk ke arah punggung dari Ue Lyong To'oti yang disusul satu jeritan ngeri segera berkumandang datang memecahkan kesunyian di malam yang tenang itu Seorang jagoan dari kalangan Hektu yang secara diam-diam hendak membokong Ue Lyong To'oti yang dari belakang sudah terkena hajaran dari perempuan berpakaian keraton, itu sehingga seketika itu juga menemui ajalnya. Pada saat untuk kedua kalinya si perempuan berpakaian keraton itu berkelebat dari depan tubuh Tan Kiabeng itulah mendadak di dalam hati Seng Pemuda Rada merasa bergerak. Iii bukankah gerakan tubuh yang ia gunakan adalah ilmu meringankan tubuh dari aliran teh lenggun, pikirnya. Terhadap peristiwa yang sudah terjadi di belakang punggungnya Ue Lyong To'oti yang sama sekali tidak peduli, seperti juga urusan itu tiada sangkut prautnya dengan dirinya sampai menoleh pun dia tidak melakukannya. Terhadap cuncu yang ada di hadapannya mendadak dia merangkap tangannya memberi hormat. Siau si cu ini bilang kau adalah palsu pintu rasa perkataannya ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya tetapi ada. Beberapa urusan pinco harap cuncu suka menjawabnya dengan benar katanya dengan angker. To'oti yang silahkan berbicara asal Bo'ampoe mengetahui tentu Bo'ampoe akan menjawab dengan sebenarnya tahukah kau dari mana asalnya kitab pusaka Sian Tuk Pitlo ini? Ayahku mendapatkannya sewaktu menumpas pemberontakan di daerah suku Biau. Semuanya ada berapa macam sejilid kitab pusaka, setumpukan bahan obat-obatan dan sebilah pedang pualam. Apakah nama pedang pualam itu dan sekarang berada di mana pedang pualam itu bernama Kiem Cheng Giok Hun Kiem? Saat ini sudah diperoleh seorang anakan iblis dari aliran teh lengkau. Kau jangan sembelarangan bicara siapa yang jadi anakan iblis timbrung Tantia Beng tiba-tiba. Mendadak Ui Lyong To'oti yang melototkan sepasang matanya yang tajam memperhatikan Tantia Beng lalu bentaknya, pedang pualam ini sudah kau dapatkan bagaimana kau bisa dapatkan pedang itu cepat katakan. Kenapa tidak kau tanyakan saja kepada Cuncu sendiri selatan Tantia Beng sambil tertawa. Kalau begitu silahkan Cuncu memberikan jawabannya, malam itu sewaktu kau hendak berangkat dia bantu aku membereskan buntalan siapa tahu pedang itu sekalian dia. Selipkan ke dalam pinggangnya hingga sekarang belum dikembalikan kepadaku apakah perkataanmu itu sungguh airmu kata Tantia Beng segera berubah sangat hebat. Oh oh sungguh serunya dengan dingin mendadak Ui Lyong To'oti yang maju ke depan melancarkan sabtu serangan mencengkeram pergelangan tangan dari Tantia Beng. Serangan kali ini dilancarkan cepat laksana menyambarnya kilat mendadak terlihatlah sesosok bayangan manusia berkelebat. Tantia Beng sudah lolos dari kalangan lebih baik untuk sementara waktu kau jangan sembelarangan turun tangan dulu ujarnya sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Biarlah urusan dibikin jelas dulu kemudian baru dibicarakan lagi. Ui Lyong To'oti yang melihat serangannya mencapai pada sasaran yang kosong dalam hati diam-diam merasa sangat terperanjat. Dia sama sekali tidak menyangka kalau pemuda ini memiliki kepandaian silat yang jauh lebih tinggi dari apa yang diduga semula. Pada saat dia hendak melancarkan serangannya kembali itulah mendadak. Sereet, 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 di antara bertiupnya angin sambaran yang amat tajam berturut-turut berkelebat mendatang puluhan sosok bayangan hitam yang bersama-sama menubruk ke arah Tantia Beng. Semuanya menggelinding dari sini bentakwi Kiong To'oti yang secara tiba-tiba. Ujung jubahnya segera dikebutkan ke depan segulung angin pukulan yang mahadasyat dengan cepatnya melanda ke depan. Bayangan-bayangan hitam yang semula bermaksud hendak menubruk ke arah Tantia Beng saat ini mau tidak mau harus melancarkan satu pukulan kemudian mengundurkan diri ke samping. Beberapa orang itu sebetulnya sedang menanti saat kedua orang itu bergebrak dengan serunya lalu bersama-sama maju merebut pedang. Siapa tahu ketika dilihat Ue Leong To'oti yang setelah melancarkan satu serangan ternyata tidak mencapai pada sasarannya di dalam anggapan mereka ke tempat yang baik sukar untuk didapatkan lagi. Karena itu mereka lantas bersama-sama maju menyerang Tantia Beng setelah Ue Leong To'oti yang berhasil mengetarkan mundur para jago dengan satu pukulannya. Dia segera tertawa dingin. Urusan ini adalah urusan pribadi keluarga mo yang akan pinca putuskan sendiri buat apa kalian bermaksud untuk merebut bentaknya. Pada saat para jago menubruk ke arah Tantia Beng itulah tiba-tiba terdengar gadis berbaju merah itu sudah berteriak kepada kedua belas bocah cilik yang membawa pedang di belakang boktian hang itu. Pedang itu adalah milik keluarga kami, harap kalian suka mewakili aku untuk merebutnya kembali. Kedua belas bocah cilik itu segera menyahut kemudian bersama-sama mencabut keluar pedangnya dan menerjang ke depan. Seketika itu juga Tantia Beng terkurung rapat-rapat di tengah kalangan tersebut. Si pengemisaneh yang selama ini berdiam diri dengan gusarnya lantas meloncat ke hadapan boktian hang. Boheng, permainanmu kali ini sungguh persis sekali teriaknya sambil tertawa seram. Dengan gemasnya boktian hang melotot sekejap ke arahnya, setelah itu sambil tersenyum paksa ujarnya, Apakah kau si pengemis sakti juga menaruh curiga kalau aku orang siboh bermaksud tertentu? Kau sendiri tentu tahu, haruslah kau ketahui, walaupun kau sudah atur permainan macam apapun. Jangan harap bisa lolos dari sepasang mece aku si pengemis tua. Kalau Sin K sudah menaruh kesalahpahaman yang begitu mendalam dengan aku orang siboh, Hal ini membuat diriku sulit untuk membantahi, maksud baik dari Cai Hai untuk melindungi Cuncu boleh dibuktikan kemurniannya di hadapan para jago persilatan, Sehabis berkata tidak kuasa lagi kembali dia menghela napas panjang. Taiga Cuncu boktian hang ini merupakan satu jagoan yang sudah menanam pengaruh yang amat luas di seluruh Tionggoan pada beberapa tahun ini, Semua jago yang ada dibuling pada mengetahui kalau dia adalah seorang yang suka memutuskan suatu persoalan dengan adil, Orangnya pun ramah dan suka menolong karenanya sengaja menghadiahkan julukan sebagai Cunhang Miao Hoa atau Si Angin Semi yang lenyapkan hujan Walaupun begitu tetapi tak seorang pun yang tahu dari mana asal-usulnya bahkan seberapa tinggi. Kepandaian silat yang dimiliki siapapun tidak ada yang mengetahuinya. Setiap jago buling pada mengetahui akan perkampungan Tai Gak Chung ini, Tetapi siapapun tidak pernah pergi ke perkampungan Tai Gak Chung tersebut sehingga boleh dikata letak yang sebenarnya dari perkampungan itu masih diliputi oleh kemisteriusan. Sewaktu si pengemisannya lagi bercakap-cakap dengan boktian hang itulah mendadak terdengar suara pujian yang amat gegap gembira, Dari luar ruangan tersebut muncullah Gobiang Imao Chu, serta Chi Yang Chu dengan memimpin berpuluh-puluh orang Toa Su menerjang masuk ke dalam ruangan dan mengetung Tan Kiyabeng dari empat penjuru dengan langkah yang perlahan Im Yang Chu segera maju ke depan, kemudian memberi hormat kepada boktian hang. Oh, kiranya boktian hang, sungguh bagus sekali untuk sementara waktu silahkan anak muridmu beristirahat dahulu, Biarlah pintu sekalian membereskan sedikit utang lama dengan bajangan kecil ini, boktian hang dengan gugup segera balas menghormat. Aa, silahkan, silahkan, Toa Ti yang sekalian silahkan mulai terlebih dulu, biarlah Cai Hai perintah mereka mengundurkan diri, selesai berkata dia segera mengulapkan tangannya ke dua belas bocah cilik itu bersama-sama lantas menarik kembali posisinya dan meloncat mundur ke belakang tubuhnya. Tan Kiyabeng yang melihat kemunculan dirinya segera memancing perhatian dari semua orang tidak terasa dalam hati merasa amat gelusar sekali dalam hati dia lantas mengambil satu keputusan. Ha ha ha, ha 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 ha, teriaknya sambil tertawa tergelak. Sejak aku orang sitan munculkan dirinya di dalam dunia kangung selamanya belum pernah mencari gara-gara dengan orang lain sebaliknya para jagor dari semua partai memandang demikian rendah dan bencinya terhadap Cai Hai. Hal ini membuat Cai Hai benar-benar merasa amat tercengang. Tetapi menurut penglihatan dari Cai Hai, he he, he he, kalian meminjam kata-kata hendak membalas dendam sebagai alasan untuk menutupi kenyataan yang sebenarnya bermaksud hendak merebut pedangku. Ha 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 ha, pedang pualam ini adalah hadiah dari Mocuncu kepada ku bila mana kalian ingin merebutnya hal itu boleh dikata sama dengan impian di siang hari bolong Cai Hai. Hacuma takut setelah bergebrak tangan kaki tidak bermata dan menyalahi saudara waktu itu kalian akan memaki aku tidak mengerti sopan santun, omong kosong bentaim yang cu dengan gusar, siapa yang bilang kami bermaksud hendak merebut pedang pualam itu kalian guru bermurid memiliki sifat kejam dan membunuh orang sebagai kegemaran. Bila mana bajingan-bajingan iblis semacam ini tidak cepat-cepat dibasmi bagaimana kami harus bertanggung jawab dengan para jago dimanakah keadilan yang harus ditegakkan selesai berkata dengan gusarnya dia mencabut keluar pedang panjangnya disusul kawan-kawan serta anak muridnya bersama-sama megerakan senjata dan bergerak maju ke depan. Terhadap gerakan mereka ini Tan Kia Beng sama sekali tidak mengambil gubris, dengan dinginnya dia melengos ke atas. Si pengemisaneh yang melihat orang godi YP secara mendadak bermaksud hendak turun tangan menyeroyok dengan terburu-buru dia lantas menerjang dengan suara yang keras, peristiwa benar atau palsunya mau cuncu belum diselesaikan, buat apa kalian hidung-hidung kerbau mencari gara-gara di tempat ini, HMM. Urusan lalu masih bisa diruntingkan tetapi di dalam urusan ini lebih baik sin ke jangan ikut campur teriak im yang cu dengan gusarnya, nyawa berpuluh-puluh orang dari tujuh partai besar apakah harus dibikin beres dengan demikian saja apakah kalian sudah memastikan pembunuh berdarah yang terjadi di perkampungan cuwi-cusian adalah perbuatannya soal ini buat apa dibicarakan lagi HMM, tidak disangka orang. Orang dari tujuh partai besar ternyata pada goblok semua, dikibuli orang lain juga tidak tahu, HMM, sekalipun peristiwa berdarah yang terjadi di perkampungan cuwi-cusian itu bukan hasil perbuatannya, Pinto tidak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, mendengar perkataan tersebut si pengemisaneh tertawa tergelak. Nama besar dari gobi yang gochu sudah menggetarkan seluruh dunia kangow ini hari aku si pengemis tua mau. Melihat kalian hendak menggunakan care apa untuk menghadapi dirinya, air mukanya berubah sangat adem, dengan perlahan-lahan tambahnya lagi, tetapi, he-he, he-he, di dalam bulim orang mengutamakan kejujuran aku si pengemis akan menerangkan terlebih dahulu, Bila mana kalian bertempur satu lawan satu aku si pengemis tua tidak akan ikut campur tetapi bila mana ada orang yang mau main keroyok dengan saudara cilik ini. HMM waktu itu janganlah mengalahkan aku si pengemis akan ikut campur di dalam urusan ini, sejak munculnya dirinya, orang-orang dari partai gobi YP ini sudah bermaksud untuk main keroyokan, Tetapi setelah mendengar perkataan dari si pengemisannya tersebut seketika itu juga gobi YSEM CU jadi melengak dibuatnya. Ui Lyong To'o Tiang yang melihat urusan semakin kacau, dia tidak dapat menahan sabar lagi, mendadak tubuhnya bergerak maju ke depan sambil mementak keras, Pada waktu yang lampau kalian tidak mau cari balas kenapa justru pada ini waktu baru bermaksud mencari balas, sungguh kurang ajar, siapakah nama besar dari Tu Ye U ini Tanya Im yang cuma lengak. Ui Lyong To'o Tiang segera mendengus, dia tidak menggubris dirinya lagi, kepada Tan Kia Beng lantas bentaknya kembali, cepat serahkan pedang itu kepadaku, Dari nada suaranya jelas kedengaran mengandung sifat memerintah. Heee, heee, pedang ini adalah cuncu sendiri yang menghadiahkan kepadaku serutan Kia Beng sambil tertawa. Dingin kecuali dia datang sendiri jangan harap kau bisa memintanya dari tanganku, kau sungguh-sungguh tidak mau serahkan kepadaku benar, HMM, sampai waktunya kau akan menyesal sendiri, walaupun Tru Ye adalah seorang dari kalang beragama tetapi sifatku tidak akan seramah yang kau duga, HAA, 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 soal itu aku tidak akan takut aku nasihatkan kepadamu lebih baik. Bikin jelas dulu persoalan mo cuncu ini kemudian baru membicarakan soal pedang pualam, Kalau tidak kau nakal menerima akibat yang tidak kau inginkan, aku orang sifat yang bersifat sombong, tidak akan melarikan diri dari sini, Tiba-tiba terlihatlah taigak cuncu maju ke depan dan berhenti di tengah-tengah antar kedua orang itu. Cuncu dengan kau cuma ada jodoh sekali bertemu saja, bagaimana mungkin dia bisa menghadiahkan pedang pusaka yang sangat berharga itu kepadamu ujarnya kepada Tankiabeng. Jelas di dalam persoalan ini kaulah yang sengaja mencuri. HAA, HAA, orang muda tidak seharusnya kau mempunyai maksud serakah aku lihat lebih baik kau ambillah keluar pedang itu dan serahkan kembali kepada Totiang. Dengan dinginnya Tankiabeng melirik sekejap ke arahnya tetapi sepatah kata pun tidak diucapkan keluar. Sejak kemunculannya di dalam bulim apa yang dialaminya selama ini bila mana bukannya menemui pembunuhan kejam Tentulah bertemu dengan peristiwa saling lebut-merebut barang milik orang lain, dan selamanya belum pernah bertemu dengan seorang yang jujur karena itu secara tidak sadar dia. Sudah memiliki satu sifat yang tidak percaya terhadap siapapun juga. Kedatangan dari Bok Tian Hang kali ini sebenarnya ada suatu maksud tertentu, sewaktu dilihatnya dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dia lantas menyambung kembali, barang pusaka hanya cocok buat orang yang berbudi bila mana kau masih ngotot saja hendak menyimpan benda tersebut. Maka hal ini tidak lebih cuma bakal mendatangkan bencana saja saudara cilik. Aku lihat lebih baik kau serahkan saja pedang itu kepada Totiang itu. Buat apa kau mendatangkan kerekotan buat dirimu sendiri? Taiga Chung Chu Bok Tian Hang ini wajahnya kelihatan jujur padahal di hati kecilnya mengandung sifat yang amat licik dan jadi orang sangat kejam, karena hal-hal itulah maka orang-orang Kang Ngong memberi julukan sebagai Chun Hang Ho A Ye U kepadanya. Terhadap ketiga macam barang pusaka itu dia sudah lama sekali mengincer cuma saja dikarenakan dia mendengar kabar kalau ketiga macam barang itu sudah dibawa pergi oleh Ui Leong Ta O Tiang untuk diterjemahkan maka selaini dia tidak pernah melakukan gerakan apapun. Kini melihat ketiga macam barang pusaka itu sudah muncul semua di tengah kalangan hal ini membuat dia sejak tadi sudah mengilar tapi pada wajahnya masih sengaja memperlihatkan kejujuran hatinya sehingga rasa serakah di hatinya jadi tidak kentara. Im Yang Chu yang disemprot oleh si pengemisaneh dan kini menerima penghinaan pula dari Ui Leong Ta O Tiang, dalam Hai merasa amat gelusar sekali. Pada saat ini mana dia bisa bersabat lagi, mendadak tubuhnya maju dua langkah ke depan lalu membentak keras, dengan bajangan-bajangan ganas semacam ini buat apa cungcu banyak berbicara, biarlah pintu sekalian cepat-cepat beresin nyawanya. Pedangnya digetarkan sehingga terjadilah bunga-bunga pedang yang amat banyak, diselingi suara desiran yang amat keras pedangnya itu sudah membabat ke arah tubuh Tan Kiya Beng. Pada waktu ini Tan Kiya Beng pun sedang merasa amat gusar, terhadap datangnya serangan pedang itu dia sama sekali tidak menghindar, mendadak tangan kirinya menyabet ke depan sedang telapak tangan kanannya dengan disertai satu pukulan yang maha dasyat menghantam ke depan dengan kedasyatan dari tenaga dalamnya. Seketika itu juga Im Yang Chu terdesak mundur tiga depa ke belakang sambil dengan terburu-buru menarik pedangnya kembali. Di mana jagoan berkepandaian tinggi sekali pandang saja sudah dapat diketahui kalau pukulannya tadi mempunyai kekuatan tenaga dalam sebesar seratus tahun latihan. Im Yang Chu yang melihat kejadian itu diam-diam menganggukan kepalanya memuji, sebaliknya Bok Tian Hong yang di dalam hatinya mempunyai rencana tentu merasa amat terperanjat. Im Yang Chu yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan di dalam Gobieng Gou Chu ternyata di hadapan orang pada saat. Ini sudah dipukul mundur oleh seorang pemuda tidak terasa dari rasa malu dia menjadi amat gusar. Di tengah suara aman yang amat keras tubuhnya kembali maju ke depan, pedang berkelebat laksana lautan amruk, hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan 12 serangan gencar. Terlihatlah hawa pedang memenuhi angkasa, sinar keemas-emasan kelebat laksana kilat menyambar, sinar lilin menerangi ruangan seketika itu juga menjadi reduk. Tan Kiabeng tertawa dingin, telapak tangannya membabat tiada hentinya diselingi tendangan kilat yang menyambar, di dalam waktu yang AMT singkat dia pun sudah melancarkan tujuh pukulan serta ilmu tendangan dasyat. Sekali lagi Im Yang Chu berhasil didesaknya sehingga mundur ke ujung ruangan pertempuran sengit berlangsung, para jagoan dari Gobi YP pun sambil mencekal pedangnya raterta siap mengeroyok ke arah depan. Si pengemisaneh yang melihat kejadian ini air mukanya segera berubah amat gelusar sambil maju ke depan sepasang matanya dengan amat gelusarnya melototi para Toosu itu. Sikapnya ini jelas sekali bersikap menantang, asalkan ada Toosu yang bermaksud untuk melakukan suatu gerakan yang merugikan Tan Kiabeng. Dia tentu akan segera menerjang ke dalam kancah pertempuran IU. Selamanya Hang Jin Sem Ye U tidak pernah berpisah kini si pengemisaneh sudah munculkan dirinya, sudah tentu si Huo Shou berangasan dan si Toosu Dengkil pun ada di sekeliling tempat ini. Chin Yang Chu serta Chi Yang Chu yang melihat situasinya sangat tidak menguntungkan dalam hati mulai merasa menyesal kenapa mereka turun tangan terlalu keburu-buru bila mana menanti kedatangan dari tujuh partai besar yang lain. Bukankah pada waktu itu pihaknya sudah pasti memegang posisi kemenangan? Waktu ini keduanya sudah terlambat sekalipun mereka harus membuat dosa dengan Hang Jin Sem Ye U. Hasil yang didapatkan pun tidak akan seberapa banyak, karenanya sambil mencekal pedang tanpa menggubris perkataan dari si pengemisaneh lagi. Mereka bersama-sama mendekati kalangan pertempuran Hu Xiao Qian yang bersembunyi di balik pepohonan, bila mana menuruti sifatnya sejak semula dia sudah kepingin munculkan dirinya dan berdampingan dengan Tan Kiya Beng melawan musuh-musuhnya, tetapi dia yang merupakan seorang cerdik, sejak mendengar perkataan dari si pengemisaneh sewaktu ada di dalam kuil bobrok di dalam hati kecilnya telah mengetahui kalau orang-orang bulim sudah pada benci mereka ayah beranak, karenanya bila mana dia berani munculkan dirinya maka bukannya memberi bantuan kepada Tan Kiya Beng mungkin malah mendatangkan kerepotan. Bersamaan itu pula dia merasa kedatangan dari cuncu palsu ini sangat mendadak, terang-terangan dia pernah beberapa kali menpetak dengan cuncu yang asli. Bagaimana di tempat ini pun bisa muncul kembali seorang cuncu karenanya dalam hati dia lantas mengerti kalau di dalam persoalan ini pasti ada hal-hal yang tak beres di samping itu. Dia pun menemukan kalau wajah Taigak cuncu, suami istri itu walaupun amat jujur tetapi hatinya amat lecik sekali, oleh sebab itu dia lantas mengambil keputusan. Untuk melihat perubahan yang terjadi itu dengan hati terang, kalau Tan Kiya Beng tidak menemui bahaya dan tidak akan munculkan dirinya. Tan Kiya Beng sendiri pun tidak ingin bergebrak dengan Im Yang Chu, dia kepingin cepat-cepat menyelidiki persoalan cuncu palsu ini, karena itu setelah menerjang Im Yang Chu sehingga mundur berulang kali mendadak tubuhnya berkelebat menubruk ke arah si gadis berbaju merah tersebut. Sewaktu si perempuan berbaju keraton itu melihat gerakannya ini dengan cepat dia pun melayang ke depan menghalangi perjalanannya. Kau mau berbuat apa bentaknya? Tan Kiya Beng yang melihat gerakan badannya itu kembali hatinya jadi bergerak mendadak dia tertawa terbahak-bahak dengan sangat kerasnya. Mau cuncu dengan Cai Hai saling kenal mengenal, aku mau berbicara beberapa patah kata dengan dirinya. Air muka perempuan berbaju keraton itu segera berubah sangat adem. Mau cuncu adalah putri raja muda yang hidup di tengah didikan kesopanan, bagaimana mungkin dia bisa berkenalan dengan kawanakan iblis bentaknya dengan dingin? Soal ini tentu kalian tidak pernah menyangka bukan teriak Tan Kiya Beng sambil tertawa keras kembali. Bila mana sejak dulu kalian mengetahui akan hal ini maka cerita bohong ini pasti akan mencapai tujuan dengan lancar. Mendengar perkataan tersebut air muka si perempuan berbaju keraton itu segera berubah sangat hebat, nafsu membunuh mulai meliputi seluruh wajahnya. Taiga Cungcu yang melihat sikapnya ini karena dia takut urusan jadi kacau dengan gugup lantas maju ke depan siau hiap. Lebih baik jangan sembelarangan memfitnah orang, aku orang si bok selamanya melakukan pekerjaan dengan terus terang dan diketahui pula oleh orang-orang bulim, bagaimana mungkin aku orang si bok bisa melakukan pekerjaan yang sangat memalukan ini katanya. Si pengemisannya yang ada di sampingnya segera tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 tau orangnya tau mukanya belum tentu tau hatinya sekarang dunia sudah berubah jika dipandang dari luar kelihatannya seperti orang baik tetapi di dalam dadanya sudah penuh dengan siasat-siasat yang licik, ha, ha, ha. Bok Toa Cungcu, bukankah perkataanku ini sedikit pun tidak salah pada wajah bok Tianhang segera terlintaslah satu senyuman yang amat menyelamkan kemudian mengangguk. Perkataan dari Sien K sedikit pun tak salah jawabnya. Tetapi aku orang si bok tidak menginginkan apa dan tidak meminta apa-apa dari cuncu ke semuanya ini aku berjalan cuma dikarenakan hubungan perasahabatan antara Chai Hai dengan Mo Chun Ong sejak tempoh hari sehingga mau tidak mau aku harus bantu putrinya untuk membalaskan dendam mayahnya ini bila mana kawan-kawan bulim menaruh curiga kalau aku orang si bok memelihara cuncu karena ada maksud yang lain bukankah hal itu sama saja dengan memfitnah diriku si pengemis aneh segera tertawa terbahak-bahak tempat ini tiada uang perak 300 tahil aku si pengemis tua sama sekali tak menuduh dirimu buat apa kau merasa begitu tegangnya yang sebenarnya adalah seorang yang bersifat berangasan walaupun selama puluhan tahun lamanya dia mempelajari soal keagamaan tetapi sifatnya itu tidak dapat berubah juga melihat mereka berdua bersilat lidah tiada hentinya dalam hati sudah merasa amat marah sekali dengan langkah yang lebar dia segera menerjang ke depan sambil tertawa dingin tempat ini bukan rumah makan atau kedai minum perkataan yang tiada berguna itu lebih baik kalian hentikan saja bentaknya dengan keras setelah itu dia menoleh kembali ke arah tanqia beng dan ujarnya lagi tidak perhuli pedang itu adalah hadiah dari cuncu atau bukan tetapi pedang yang berharga jika dibawa terus di badan bakal mendatangkan bencana saja demi keselamatan si cu sendiri lebih baik kasih serahkan saja pedang tersebut kepada pintu untuk aku simpan lain kali setelah urusan ini menjadi jelas kembali atau kepandayan silat si cu sudah mencapai taraf kesempurnaan aku baru kembalikan lagi kepadamu HMM aku sudah sering sekali mencapai orang yang berbicara seperti apa yang kau katakan itu he 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 omong pulang pergi tidak lebih cuma ingin merebut pedang ini walaupun aku orang sitan tidak becus tetapi bila mana kau inginkan pedang ini lebih baik turun tangan sendiri jikalau kau suruh aku angsurkan kepadamu dengan rela ha 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 itu kau mimpi serutan kia beng sambil tertawa dingin mendengar perkataan tersebut ue lyong toot yang jadi amat gusar bentaknya dengan keras aku beri kau arak kehormatan kau tidak mau sebaliknya malah minta arak hukuman HMM kalau begitu kau janganlah menyalahkan tuyamu akan memberi sedikit hajaran kepadamu ha 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 di dalam ilmu silat siapa yang mencapai dulu di alah jago bila mana kau ingin mengerahkan senjata bicarakan terus terang saja buat apa pura-pura tidak karuan ejek tan kia beng sambil tertawa keras selamat menikmati